di sebuah-sebuah berapa akan pernah kemuliaannya Renek Tizen tentang biaya peralbangan kalau itu sih sebenarnya aku gak peduli ngomongin hal itu saya mau fokus sama keluarga saya terus apalagi ini momen-momen indah banget buat aku waktu itu udah bisa ingat anaknya jadi aku mau fokus hal itu dan gak peduli sama ngomongan yang lain aku fokus sama diri aku sama keluarga aku tapi gak khawatir seolah membekahkan jalan insya Allah ada jalannya dalam ambil sampai detik ini Tuhan itu ada dari pokoknya Tuhan itu ada dari awal sampai terakhir ini Masya Allah deh pokoknya banyak orang yang ngebantu karena Mas Duti itu baik dan aku berharap ya semuanya orang yang telah membantu Mas Duti semuanya ya gak bisa bener-bener gak mau disebut namanya aku doa semua barokah pokoknya yang itu punya penuhin keberkahan kemin gitu sampai detik ini Tuhan danan mas umir yang pernah itu kamar berbeda itu keberkahan? oh kalau itu saya gak tau deh saya gak pernah nyebut itu satu apa itu cuma gak pernah nyebut angka gak pernah nyebut angka gitu karena sampai detik ini pun rumah sakit kan saya gak tau gimana tapi kita gak pernah nyebut angk itu sih gitu kita gak pernah berlaku setelan untuk terapa nilainnya karena sampai saat ini juga belum ada apa ya nilai yang bisa diberikan dari Mas Duti pada kami tapi ya realitinya belum karena Mas Duti masih observasi terus perawatan terus gitu karena memang masih panjang realitinya Mas Duti itu ya kalau ditanyain berapa lama dok walaupun Mas Duti more better tapi dia apa yang misalnya masih 20 hari ke depan kan terus-terempuan sih gitu ya katilah bener gak sih sempat melelang sebuah jam sebuah cincin sempat melelang kemarin kalau itu kan gak perlu saya umbar-umbar lah kalian gak ada yang tau juga ya semuanya pokoknya yang nonton ini gak ada yang tau juga apa yang udah kami lakukan intinya apa yang udah saya jual apa yang saya udah saya usahakan ini tolong gak usah dihapus ya intinya kalian gak tau apa yang kita usahakan mati-matian sampai apa yang saya sebutkan gitu jadi udah kami lakukan yang terbaik mungkin ya itulah makanya sampai detik ini tapi ternyata gak perlu saya sebutkan juga banyak orang yang bantu juga Mas Duti itu sampai selamat tolong saya juga berapa banyak aset yang dijual sama yang saya ngomong saya gak bakal mau tahu berapa banyak intinya kita udah usahain apapun yang terbaik buat Mas Duti jadi ya udah ada beberapa gitu aja kalau orang benar sih pasti ngejawabnya tidak usah segitinya untuk di publik apa publikasiin gitu ya ternyata saya yaudahlah kita aku saya berusaha untuk fokus sama diri saya sendiri sama keluarga saya sendiri sama anak-anak gitu dari teman-teman udah banyak yang masuk kan ya ada yang masuk di keluar sakit atau belum gak mau masuknya dari teman-teman kan udah banyak yang masuk artinya kan artinya udah ada yang masuk di keluar sakit tapi saya kita bisa gak bahas gitu karena memang belum belum sampai sedetik itu sih kita kemarin cuma ngurah pokoknya Mas Duti ini udah etal terus kita masih masih malah kita masih berusaha semakin aja ya bud masih masih bergerak kalau yang yang udah masuk ke rumah sakit ke rekening itu sih nanti bakalan ada manajemen yang kan kita gak sendiri mbak oh kan rekeningnya bukan ke kembali lah kembali lah cuma maksudnya kita ini kan pembayaran kita gak bisa nge-share dulu itu yang pasti insyaallah semua dilakukan buat yang terbaik untuk yang terbaik entah berapa nilai yang tertumpu entah berapa aset yang terjual entah berapa besar perjuangan yang kembali lah itu menjadi rangsia kami karena cuma juga kalau di rumah hidup itu pasti ada pro dan kontra karena kita melakukan hal ini kita akan ada kontranya jadi semoga kontranya itu menjadi berkah buat gila dan berkis kalau betul ada ada permintaan dari gabung sekarang komunitasnya sudah baik gak gak pengen apa kalau gak betul memang hanya-hanya kita makanan bagi kemakanan dia pengen stik pengen makanan kebak kemarin ngomong gitu terus yang dia ingat kita selalu dia pengennya staycation karena kalau setiap kita staycation mas Buti pengen staycation tapinya yang dia ingin waktunya selalu kerja jadi kalau ngomongan dia aku lagi aku pengen dia ke situ nyaman anak-anak gitu jadi aku ngerasa tapi ya mas Buti di saat dia pikirannya dia masih belum apa ya belum jernih ini dia lebih banyak keluar kata yang menurut aku sebenarnya dia pengen gini ternyata dia sebenarnya pengen punya anak lagi gitu jadi apa lebihnya dengerin orang ini mau ini gitu nanti kalau udah sehat ya semoga satu persatu yang pedia inginkan mencapai selamat menikmati